Intro Sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Bontang di sejumlah SKPD pada Senin 11 Juli kemarin sempat dihebohkan dengan ditemukannya beberapa pegawai yang menyalahgunakan aktivitasnya sebagai pelayan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Dari pantauan eksposkal tim, Neni Murnaini sempat menegur salah satu pegawai di kantor Kecamatan Bontang Utara yang kepergok sedang membuka situs Youtube pada saat jam kerja. Sedangkan di kantor DPPKA, Wali Kota geram dengan ditemukannya sisa-sisa makanan yang berserakan di atas meja kerja pegawai. Menurut Wali Kota Bontang, pegawai yang kedapatan membuka situs Youtube dan ditemukannya sisa makanan di atas meja kerja hanya akan diberikan teguran berupa peringatan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Saya saja makan, tapi jadi terapanya pelayanan kan tidak seperti itu. Makan dari tempat-tempat yang sudah berantakan sendiri. Jadi memang harus kita ingatkan, kalau kita tidak ingatkan, tapi kembali lagi. Mudah-mudahan dengan diingatkan, tidak akan memulangi hal yang disana. Jangan takut karena tidak akan. Tapi kita harus memberikan pelayanan yang maksudnya, kita tidak elok, tidak cantik. Kita memberikan pelayanan, sementara meja-nya seperti itu. Kemudian tadi ada yang main Youtube, itu kan tidak elok juga. Dan menjib saya menemukan, jangan karena yang ini lalu saya tidak melakukan itu. Tetapi karena itu pelayanan, dengan tidak akan melakukan seperti itu. Demikian Expo Skalti melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.